jadi kali ini aku membuat sawit sendirian jalan udah jauh ke sawit udah lama menempuh jarak yang cukup jauh tapi lupa bawa sarong tangat jadi otomatis kalau nyusun tanpa sarong tangan agak ribet ya karena enak kebiasaan nyusun dari bawah jadi terpaksa kita pegang aja dan pakai alat seadanya dan kali ini mau ngobrol video ASMR gitu tanpa ngomong kayaknya enak aja sih ditonton sambil makan atau gimana gitu ya masakan suasana ya coba setelah 15 tahun ngebolang sebagai bocil di desa setiap hari aku mencoba peruntungan tinggal di kota selama 9 tahun tapi ternyata aku tidak bahagia disana karena kebolangku masih tetap ada akhirnya aku kembali ke desa transmigrasi untuk menjadi seorang petani sawit milenial dan aku akan terus ngebolang tapi kali ini bukan untuk bersenang-senang melainkan untuk cari lauk buat bertahan hidup karena aku masih muda tentunya aku masih merintis jadi inilah kegiatan keseharian sebagai si bolang yang telah dewasa pasang pancing kajur, angat buku, memasak asing yang ditubun memakannya, lalu langsung kerja ini adalah pemainan sawit mengangkutnya dengan motor kemudian menggunakan action cam kemudian mengangkutnya dengan pick up kemudian menyusun dan mengantarnya ke pabrik serta hargi sawit terbaru hari ini replantingan dan segalanya tentang pertanian dari pertumbuhan terima kasih 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 terima kasih